Ketika kita mendapatkan sinyal disini, konfirmasi disini, dia memang agak lama dulu, 1, 2, 3, 3 candlestick ya bang, jadi kita OP nya 3 candlestick setelah ini ya bang ya, sinyalnya dari sini ya tadi ya bang ya, jadi kita udah kasih space dia 3 dulu baru kita ambil dia gitu ya bang, melihat disini tadi gitu, melihat apa namanya history kita tadi saat open posisi dia. Halo selamat siang teman-teman dimanapun berada, semoga sehat-sehat semua, semoga dimudahkan rezekinya juga ya bang ya. Oke pada siang ini saya akan menjawab pertanyaan, banyak yang bertanya, apakah teknikal C3 di Binomo, teknikal saya C3 di Binomo masuk gak di Quotex gitu ya bang ya, masuk gak di Quotex gitu ya. Jadi disini saya belum tau ya bang ya, saya belum tau baru kemarin saya install ini, baru kemarin saya terjun di Quotex ini karena pertanyaan dari abang-abang gitu ya, jadi saya penasaran juga gitu. Jadi disini kita akan lihat apakah teknikal C3 ini bisa berfungsi juga di broker Quotex ini gitu ya bang, apakah teknikal kita ini bisa berlaku disini, kita akan lihat sama-sama. Ini pertama kalinya saya coba ya bang ya, pertama kalinya saya coba teknikal C3 di broker Quotex ini ya bang, jadi kita akan sama-sama lihat apakah masuk atau tidak gitu ya. Oke kita lihat dulu disini trendnya. Jadi kemarin itu baru sudah saya upload ya bang ya, video tentang ini, mungkin abang-abang juga akan keke kalau menonton video saya di Quotex ya. Karena jujur saya masih pertama kalinya disitu selama saya belajar trading, sampai saat ini masih tetap di Binomo ya bang ya. Kalau di Binomo kita sudah bantai, yang jelas kita akan bongkar disini ya bang ya. Saya juga penasaran di Quotex ini, karena disini cukup berbeda, cara kita open posisi disini sangat berbeda ya. Artinya disini dia harus tepat, open posisi kita harus pas 1 menit gitu ya, harus pas 1 menit gitu ya bang ya. Jadi ini sedikit berbeda, jadi kita disini mainnya di demo dulu, kita akan reset dulu teknikal-teknikal yang cocok untuk Quotex ini ya bang ya. Kita bermain time frame 15 detik seperti biasa di Binomo. Oke, kita akan pakai disini sih sama aja ya bang ya, disini sama aja 1 periode di time frame 15 detik. Itu ada 4 candle gitu ya. Yang candle pertama adalah yang ini ya, candle keempat. Sorry, ini candle C1, ini C2-nya, ini C3-nya, ini C4-nya kembali ya. Oke, kalau di bagian itu kita melihat sama aja ya bang, nggak ada bedanya. Nah, sekarang kita akan buktikan gitu. Apakah teknikal kita masuk atau nggak? Kita sell disini ya bang. Sebenarnya udah kelewatan ya. Jadi ini disini, saya perhatikan ketika kita mau OP, beda 1 detik aja udah closingnya udah beda ya bang. Udah tidak sama lagi dengan kita seperti ini. Ini contohnya nih. Dengan kita open posisi sebelumnya gitu ya bang. Hanya beda 1 detik aja dia udah memang berbeda closingnya gitu ya. Karena dia hitungannya harus 1 menit per open posisi gitu ya. Jadi sangat berbeda dengan Binomo gitu. Kalau di Binomo kita open posisi dari, kita ambil disini misalnya ya, konfirmasinya. Kita sampai di C3, eh C2, masih bisa open posisi gitu ya. Dengan closing yang sama. Walaupun kita 1 open disini, 1 open disini, 1 open disini, 1 open disini. Yang 3 ini harus sama closingnya gitu. Kalau saya lihat disini tidak sama gitu ya bang ya. Disini tidak sama gitu. Oke, disini kita ambil bayannya. Jadi dia, eh technical kita disini. Aduh. Turun dia ya. Oke. Jadi technical kita yang disini, kita loss hati ya bang ya. Ini akan profit gitu ya. Sober, sorry sebentar ya bang. Nah ini profit. Eh technical kita yang disini, kita harus open disini ya bang. Harus tepat kita open disini. Setelah pergantian candle ini, kita harus tepat open disini gitu ya. Ini saya buy karena disini adalah kenaikan gitu ya bang. Jadi kalau baca candle-nya sih sama aja dengan di Binomo gitu ya. Cuman technical ini yang belum kita tahu gitu. Bukannya disini akan kita riset gitu ya bang. Oke. Ini adalah kenaikan. Trendnya memang sedang kuat turun ya. Sedang kuat turun. Namun tidak masalah, kita akan lihat akurasinya. Jadi dia disini, setiap disini candle 4-nya, kita harus open ya bang ya. Biar nggak kelewatan jauh gitu ya bang ya. Kalau kita open disini, nanti jauh, sangat jauh dia closing-nya gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, loss 2 ya bang. Nah, closing-nya kan jadi disini dia. Sebenarnya udah lewat ya. Nah, loss 2, profit 2. Sebenarnya udah lewat ya. Harusnya kalau di Binomo kita open disini. Disini closing-nya gitu ya. Dan disini beda ya. Sampai dia kesini baru closing. Artinya kalau di Binomo kita bisa lihat disini, langsung open disini. Lihat disini, langsung open disini. Kalau disini nggak bisa, karena closing-nya kadang disini ya. Kadang disini. Makanya masih belum ini nih. Kita langsung sell aja disini. Kita lihat keakurasiannya ya bang. Kita harus open dia disini. Intinya kita harus open dia di cepatnya ya. Sebelum pergantian candle ke C1 gitu ya. Nah, disini saya lihat ini kenaikan yang tidak kuat. Makanya saya sell disini. Oke, kenapa saya buy disini tadi? Karena ini adalah informasi kenaikan gitu ya. Cuman kita disini, susah mengambil titik-titik paling rendahnya gitu ya bang. Karena dia ini, garis yang putih ini akan tetap berjalan, makin kesana dia terus. Dalam hitungan detik terus berjalan gitu. Kalau di Binomo kan, disini kita open misalnya, disini, sampai kesini tetap. Walaupun kita open-nya udah di C2 gitu ya. Dia akan tetap closing-nya sama gitu. Walaupun kita satu open disini, kesini open-nya, ini juga open gitu ya. Tetap sama closing-nya gitu. Kalau disini nggak beda, satu detik aja udah beda gitu ya. Oke, ternyata dia masih kuat naik ya bang ya. Belum dapat dia, yang ini apa namanya, titik dia gitu. Oke, kita ambil lagi disini sell-nya. Oke, jadi beda detik aja dia udah beda closing-nya ya bang. Nggak barengan lagi gitu. Kita masih open di satu candle ini ya bang ya. Kita open di satu candle ini, ini udah berbeda-beda gitu. Closing-nya udah beda-beda ya. Kita ambil lagi disini. Kita sell. Karena penurunan yang dihasilkan ini belum maksimal ya, terjadi ya. Belum maksimal terjadi. Karena disini dia pasti akan turun gitu ya. Disini dia pasti akan turun gitu. Ini dia menghabiskan napasnya ya. Ini dia menghabiskan napasnya. Oke, kita tunggu ya. Kalau disini dia memang udah pasti turun gitu ya bang. Namun kalau di, seandainya kita di bidang, kita udah closing disini ya. Jadi lebih akurat dia ya bang ya. Karena kita pastinya open-nya disini dia. Jadi ketika ini sudah mencapai seperti ini ya. Dia udah closing kian kita harusnya ya. Nah, gitu dia bang. Nah, udah closing sebagian-sebagian tapi ya bang ya. Karena ada yang terlambat juga tadi ya. Terlambat detiknya doang udah beda dia ya. Nah, gitu dia bang. Oke. Situ kita profit. Jadi disini kita nge-reset dulu ya bang ya. Nge-reset dulu Teknikal kita yang akan kita pakai gitu. Apakah ini masuk atau tidak gitu ya bang. Kalau tidak masuk kita harus Ciptakan lagi gitu yang baru. Dimana cara menaklukkan Ini gitu ya bang ya. Itu harus dapat gitu ya bang. Itu harus dapat. Karena tidak mungkin kita yang ditaklukkan oleh ini gitu ya bang. Oke, kita tunggu ya bang ya. Saya ambil bayinya disitu. Biasa seperti biasa kita ambil dari C3 ya. C3 ini saya lihat kejenuhan daripada seller gitu ya bang ya. Oke, namun disini kita akan lihat. Oke, kita bayi lagi disini ya bang. Untuk mengambil konfirmasi dari C3 yang ini. Oke. Dia penurunan yang tidak kuat gitu ya bang. Kita ambil reversalnya seperti biasa di Binomo gitu ya. Oke, apakah ini profit? Itulah bedanya. Disini sama di Binomo gitu ya bang ya. Dia closingnya jauh gitu. Nah disitu kita profit ya bang ya. Closingnya dia jauh gitu ya bang. Oke. Disitu profit semua. Jadi disini saya jelasin lagi. Saya bayi disitu karena saya melihat ini adalah candle pelemahan gitu ya bang ya. Pelemahan daripada seller artinya akan ada kenaikan gitu ya. Nah, makanya di dalam periode yang ini dia mengalami kenaikan gitu ya bang ya. Mengalami kenaikan. Ini juga turun tapi lemah. Artinya akan ada kenaikan kembali. Makanya langsung saya bayi lagi disini gitu ya bang. Oke. Seperti itu ya bang ya. Cuman disini kurang bisa bang liat. Mungkin karena tampilan seperti ini susah untuk dilihat lebih detailnya gitu ya bang ya. Karena kalau kita bermain di itu Binomo disini dia harus closing dia barengan semua gitu ya. Disini sangat berbeda. Memang sangat berbeda. Namun tidak masalah. Oke. Kita ambil bayinya disini. Tapi disitu enggak terlalu ting jauh ya bang ya. Kenaikannya. Seperti biasa kita tetap ambil dari sini. Disini saya ambil bayinya. Karena candlestick yang ini. Itu punya sumbu di atas ya bang ya. Seandainya sumbu yang di atas ini tidak ada. Sumbu atasnya ini tidak sepanjang ini ya bang ya. Saya akan ambil sellnya gitu ya bang. Nah disini kita bisa ambil sellnya gitu penurunannya gitu ya bang. Kenapa? Karena dia harus konfirmasi yang ini. Ini kan ada sifat penurunannya gitu ya bang. Makanya di atas ini kan kita anggap titik tertingginya gitu ya. Makanya di atas kita sell gitu ya bang. Kalau yang di bawah kita sudah pasti dapat gitu ya. Oke. Tapi saya lihat disini sebenarnya candle-candle disini jauh lebih enak untuk dibaca ya bang ya. Karena dia cukup-cukup besar ya. Seperti ini kan enak gitu membacanya. Nah bodinya pun padat-padat gitu ya bang. Nah seperti ini beda sama binomu. Kadang dia kecil kali. Kadang dia cuma garis gini. Gitu ya bang. Oke disitu langsung turun ya bang ya. Jadi nanti abang-abang bisa menilai sendiri. Hanya saja ini belum sevalid yang di binomu ya. Kalau di binomu saya bisa berani bilang itu teknikal. Ya memang itu yang saya pakai gitu ya bang ya. Abang-abang juga sudah lihat. Nah saya kan sudah upload-upload juga. Teknikal 15 detiknya. Cuman disini saya belum berani untuk bilang. Masuk kok markup apanya. Teknikal C3 itu sangat masuk akurat. Gak berani ya bang ya. Tapi kalau di binomu saya berani ya bang ya. Karena saya sudah buktikan gitu. Ini masih gimana saya bilang ya. Saya pun masih baru ngereset ini gitu ya bang ya. Oke. Tapi disini abang-abang akan bisa menilai sendiri gitu ya. Oke. Kita sudah ketinggalan. Kita akan ambil coba buy-nya disini. Sebentar kita akan buy. Oke. Satu aja ya bang. Karena kita kurang yakin ya bang ya. Kurang yakin. Dengan candlestick. Candlestick yang ini gitu ya bang ya. Candlestick yang ini. Memang dia membawa arah ke bawah gitu. Tapi dia sudah. Posisi dia sudah tidak di resisten lagi gitu ya bang ya. Posisi dia sudah tidak di resisten lagi. Kalau dia tadi tepat disini. Itu akan kuat untuk turun gitu ya bang. Oke. Kita lihat disini ya. Hasilnya. Jadi seperti itu cara kita. Saya perhatikan disini. Cara kita harus open disini ya bang ya. Open di C4 nya. Kita harus open di C4 nya. Biar tidak kejauhan gitu bang. Closing nya. Karena itu pun sebenarnya sudah kejauhan ya bang ya. Harusnya disini sudah sampai ke sini nih. Gitu dia. Oke. Kita lihat disini apakah dia memang kuat untuk turun. Ini sinyalnya bang ya. Informasinya ada disitu ya. Memang ini penurunan. Tapi saya lihat dia sudah tidak di bagian resisten lagi. Gitu dia. Kita tunggu. Disini kita ambil buy nya lagi. Disitu loss ya bang ya. Disitu loss. Tapi yang ini kita. Harusnya profit ya bang ya. Yang ini. Profit ya bang ya. Harusnya profit. Karena disitu harusnya dia naik gitu ya. Oke. Kita tunggu. Sinyalnya dari mana bang. Saya ambil dari sini. Memang disini. Sudah lewat dia ya bang ya. Sebenarnya sudah lewat dia ya. Lewatnya. Maksudnya ini harusnya kan. Harusnya yang ini closing nya disini kan. Tapi beda disini bang. Saya lihat. Berbeda sekali dengan di. Kita bermain di binomo gitu. Oke kita lihat yang ini. Closing nya agak jauhan ya bang ya. Agak jauhan. Oh masih kuat turun dia. Bentar. Bentar. Sini dapat dia bang naiknya bang. Sini naiknya akan terjadi. Karena itu adalah. Napas terakhirnya si seller ya. Itu nafas terakhirnya si seller. Disini dia akan naik. Ini kalau yang ini bisa dipastikan ya bang. Sini dia akan naik. Ini nafas terakhirnya si seller. Oke. Kita tambahin lagi buy nya disini. Oke yang disini kita tadi loss ya bang ya. Yang open disini tadi loss. Ini kita tunggu. Harusnya disitu dia. Udah naik ya bang ya. Harusnya disini dia udah naik. Ini adalah kejenuhan-kejenuhan dari seller gitu ya. Harusnya disitu dia udah naik. Kalau di binomo lebih enak deh ya bang ya. Melihat open posisi kita pun lebih enak. Dibandingkan ini gini. Gak tau entah kayak mana ini ya. Kalau di binomo dia lebih rapi ya bang ya. Oke. Namun tidak masalah itu hanya masalah tampilan. Yang jelas kita akan bongkar. Cara menaklukkan ini ya bang ya. Kotex ini. Cara menaklukkan kotex ini harus kita dapat gitu ya bang. Oke yang sebagian loss ya. Tidak dapat titik yang bawahnya ya. Tapi benar disitu masih ada kenaikannya. Kenaikannya disini terjadi ya. Oke. Kita pelan-pelan kita analisa dulu seakurat mungkin ya bang. Seakurat mungkin kita akan analisa. Disini benar dia akan naik ya bang ya. Karena disini ini sinyalnya sebenarnya. Cuman disini saya lihat. Dia agak lama ya bang ya. Ketika kita mendapatkan sinyal disini. Konfirmasi disini. Dia memang agak lama dulu. Satu, dua, tiga. Tiga candlestick ya bang. Jadi kita OP nya. Tiga candlestick setelah ini ya bang ya. Setelah ini. Kita akan coba dulu ya bang. Kita akan coba akurasinya. Tiga candlestick setelah. Apa namanya ini. Konfirmasi ya. Konfirmasi. Jadi dari seperti-seperti ini. Nanti kita akan dapat. Kita akan dapat ininya ya bang ya. Celah dia. Lemah dia. Dimana gitu ya. Oke. Kita dapat disini ya bang ya. Kita ini informasinya ini adalah. Pelemahan daripada si seller. Ini kita lihat. Satu, dua, tiga. Kita akan open buy disitu ya. Oke. Apakah technical ini akan masuk nantinya ya. Oke. Aduh keseret satu ya bang. Jadi akan kita coba berbagai cara untuk menaklukannya ya bang ya. Yang pasti ini akan dapat gitu ya bang. Yang pasti ini akan dapat technical kita disini. Kita harus bisa bermain disini juga ya bang ya. Oke. Sinyalnya dari sini ya tadi ya bang ya. Jadi kita udah kasih space dia. Tiga dulu. Baru kita ambil dia. Gitu dia bang ya bang. Melihat. Disini tadi gitu. Melihat. Apa namanya. History kita tadi. Saat open posisi. Di satu, dua, tiga. Disini harusnya. Pas dia dapat semua gitu ya. Kalau kita open posisi disini. Dapat semua gitu ya. Jadi kita akan pakai technical ini dulu. Kita coba. Kita akan banyak riset. Dulu ya bang ya disini. Itu mendapatkan technical yang cocok. Gitu ya bang. Apakah ini akan profit. Oke. Disitu dia profit. Nah closingnya aja berbeda-beda ya. Padahal dia cuma beda detik doang dia. Oke. Kita ambil sinyalnya dari sini. Satu, dua, tiga. Kita akan ambil buy-nya ya bang. Akan ambil buy-nya. Kenapa buy bang. Karena itu adalah penurunan yang gak kuat ya bang ya. Ini adalah penurunan yang gak kuat. Dia candle botak di bawah ya. Oke. Kita akan lihat dulu ya bang. Ini sudah lumayan panjang videonya. Mungkin ini yang terakhir. Nanti kita akan selalu bongkar dulu. Kita akan riset dulu ini. Teknikal yang cocok. Dan yang benar-benar akurat ya bang ya. Oke kita tunggu. Karena saya lihat disini. Ini harus benar-benar apa namanya ya. Harus benar-benar kita kasih space dulu. Sama candle-candle yang disini. Ini kan aranya lemah turun. Artinya dia akan ada kenaikan gitu ya. Ternyata kenaikannya kesini dia bang ya. Agak-agak jauh gitu ya bang. Kayaknya dia disini dapat konfirmasi. Dia terjadi di periode ini. Kalau saya melihat dari sekarang ini ya bang. Tapi nanti akan saya riset kembali gitu. Oke disitu semua profit. Mungkin sekian dulu video kali ini bang. Nanti abang-abang akan bisa. Apa namanya. Kasih masukan ya. Mungkin abang-abang lebih. Lebih. Apa namanya. Lebih banyak pengalaman disini mungkin ya. Di kotex ya. Tidak apa-apa. Kita saling belajar ya bang ya. Kotex. Oke. Kita saling belajar. Saling berbagi. Nanti di channel ini. Nanti kasih komentar. Komentar yang cocok. Untuk video ini. Bang seperti ini aja bang. Seperti ini. Coba gitu ya bang ya. Kita butuh masukan yang seperti itu. Karena kita akan mereset ini. Ini harus dapat ya bang ya. Ini harus dapat dalam beberapa hari ke depan. Gitu ya bang ya. Paling lama itulah gitu. Oke mungkin sekian dulu ya bang ya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.